Di sini kita baru melakukan eksperimen menanam toge di atas kapas Eh, anak-anak SMA di Jepang sudah melakukan uji coba menetaskan telur di luar cangkang Wow, itu congkang Dulu pernah coba, eh, tapi malah jadi telur mata sapi Lah, kenapa nama saya yang dibawa-bawa monyet? Lah, terus apa salah gua? Eh udah, jangan berantem dulu Mending kita klik subscribe aja ramai-ramai Setuju? Nah, kelakuan para remaja Jepang ini pun mendapatkan perhatian dari netizen Terutama dari Indonesia Banyak yang kemudian merasa penasaran dan berkata Wah, palingan juga cuma nyicil Eh, salah server Namun kemudian banyak kalangan yang meragukan keaslian projek tersebut Hah, masa iya sih bisa kayak gitu? Namun menurut profesor di Mississippi State University E. David Peblos mengatakan percobaan tersebut bukanlah yang pertama kali dilakukan Peblos juga menyebutkan bahwa proses seperti ini sangat sulit dan jarang terjadi Tapi bukan tidak mungkin terjadi ya Sebab bisa terjadi Sah, bagaimana caranya? Mari kita lihat tutorialnya Pertama-tama kita siapkan 4 butir telur yang masih suci Kemudian telur dikeluarkan dari cangkangnya Lalu taruhlah di sebuah wadah Kemudian tumpahkan ke tepung terigu Eh, tunggu Kenapa ada tepung terigu? Ini kan video tutorial membuat kue Hah? Apa? Salah server, Bobo, geng? Nah, telur ini kemudian dipindahkan ke sebuah gelas Kemudian gelas itu ditutup dengan plastik yang steril Tidak terkontaminasi dengan cilok maupun es daud Setelah seminggu, di luar dugaan Ternyata embryonya berkembang Diawali dengan pengembangan blastoderm Jantung kemudian mulai berkembang Diikuti dengan terbentuknya pembuluh darah dan pembuluh berantai Setelah 21 hari, anak ayam berkembang sempurna Bedanya, anak ayam itu tidak keluar dari cangkang telurnya Tetapi dari gelas plastik Cek, 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 cek Tapi apa untungnya kalau ayamnya menetas tanpa cangkang telur? Hmm, jadi begini Tanpa adanya cangkang dalam proses penetasan Peneliti dapat langsung mengamati perkembangan embryo Sehingga pengamat bisa menempatkannya di bawah mikroskop Atau melakukan videografi timelapse Untuk mengamati proses perkembangannya Mulai dari nol sampai menjadi ayam Loh, kok ayam goreng? Ayam? Koyeng Nah, uniknya lagi Setiap orang dapat lebih mudah mengambil DNA atau sampel protein Terus cangkang telur itu apa gunanya bagi si calon ayam? Ya tentu cangkang telur berperan penting dalam proses pertumbuhan si ayam itu sendiri Cangkang menyediakan mineral termasuk kalsium, magnesium, dan mangan Untuk perkembangan anak ayam nantinya Anak kondak Awalnya, siswa-siswi ini menyarankan untuk mengganti cangkang telur tersebut dengan Kinder Joy Tapi, mengingat harga Kinder Joy saat ini terlalu mahal Makanya, mereka mencoba alternatif lain Yaitu memakai gelas plastik dan bungkusan plastik cilok Ya, bukan plastik cilok juga kali ya Para ilmuwan harus menemukan alternatif lain selain cangkang telur aslinya Nah, peran lain dari cangkang adalah untuk memberikan perlindungan dari infeksi bakteri Nah, telur-telur yang belum sempurna ini tentu sangat rentan terkena bakteri jahat Sehingga mereka akan membutuhkan sanitasi Riset itu sendiri dipimpin oleh seorang pelajar SMA Oihama di Jepang Yaitu Yutaka Tahara yang selalu mencari huru hara bersama pendampingnya Katsuya Obara yang selalu membara Wow! Ternyata, eksperimen ini bukan hanya sekedar untuk happy-happy aja Tetapi untuk membantu memberi solusi mengembang biakan hewan-hewan yang terancam punah Ya, ya jangan diancam dong Penelitian ini akan membuka peluang melestarikan burung yang terancam punah Dan burung yang tidak mau terbang Wah, burungku mana? Kedepannya, mereka juga akan mencoba metode burung tabung Waduh, burung tabung Lantas, apakah boleh kita mencoba eksperimen tersebut di rumah? Ya, tidak boleh Kalau bukan di rumah sendiri Tapi ya, tentu itu terserah dari Anda kalau mau mencoba Ya, tidak ada salahnya kan? Namun, perlu Anda ketahui uji coba tersebut dilakukan di laboratorium yang steril Sementara di rumah Anda Hmm... Mau bilang apa ya? Ya, ya tidak apa-apalah Coba saja sana Namun, sayangnya hal ini masih simpang siur Ilmuwan pun masih terus melakukan riset dan uji coba Apakah memang bisa atau cuma main-main doang? Namun, masih belum ada yang sempurna sih Yang sempurna hanyalah Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih telah menonton dan sama-sama Sudah dulu ya I am kiri yang Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya